Sementara itu Presiden Joko Widodo hari ini meninjau lokasi terdampak tsunami Selat Sunda di Lampung. Presiden mendatangi dua kecamatan yang terkena dampak tsunami 22 Desember lalu. Dan ini Presiden berjanji segera membangun kembali pemukiman warga yang rusak di terjang gelombang tsunami. Setibanya di Bandara Radin Inten 2 Kabupaten Lampung di pukul 9 pagi tadi, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di lokasi terkena dampak tsunami di Lampung Selatan. Presiden didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Presiden meninjau beberapa lokasi terkena dampak tsunami seperti kecamatan Raja Basa dan Kalianda. Presiden memantau penanganan pasca bencana termasuk perawatan bagi pasien terkena dampak tsunami. Presiden menegaskan usai pembersihan puing selesai. Di tahap selanjutnya adalah pembangunan pemukiman warga di tanah seluas 2 hektare yang berjarak 400 meter dari bibir pantai. Pembangunan diperkirakan akan selesai dalam waktu 3 bulan. Tadi kan rakyat juga meminta agar segera rumahnya dibangun. Kita akan masuk ke situ, ke tahap legada unian sementara. Langsung akan dibangun rumah, tapi di kira-kira 400 meter dari sini, ada tanah. Selain memulai pembangunan, pendidikan kebencanaan dan mitigasi akan difokuskan pada bulan Januari, mulai dari tingkat sekolah hingga lapisan masyarakat. Tim Lipatan Transmedia